Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat untuk sahabat Forsa di seluruh Indonesia Bahkan di luar negeri Alhamdulillah Dari ketinggian kurang lebih 2000 DMPL Puncak Gunung Galunggung Di Tasik Malaya, Jawa Barat Saya Kuswanto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forsa Ingin menyapa kepada sahabat semua Salam hangat Dengan iringan doa Semoga di hari yang cerah ini Sahabat Forsa semua dalam keadaan yang baik Sehat walafiat Penuh keburukan Allah SWT Dalam kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Segenap kepada seluruh anggota Forsa Dimanapun berada Mari Insya Allah di tahun yang akan datang Tahun 2022 Kita mulai konsolidasi dan kaderisasi organisasi Forsa sebagai bagian upaya dari pembenahan internal di organisasi Forsa Insya Allah Tahun depan ini kita akan mulai lagi ketanisasi Namun Kita punya program Kami punya program Nanti yang harus diaplikasikan oleh seluruh pengurus DPW maupun DPC Bahwa Keanggotaan Forsa Atau ketanisasi Forsa Forsa yang akan datang itu wajib Atau diharuskan Bagi sahabat Forsa yang ingin mendapatkan kartu anggota Forsa Itu supaya lebih terlebih dahulu Mengikuti apa yang kami sebut dengan 4B Trend Atau FBT 4B Trend itu adalah Forsa Basic Training Jadi semua anggota Forsa Sebelum mendapatkan KTA Harus sudah mengikuti 4B Trend Forsa Basic Training Isinya apa? Adalah training dasar Atau pelatihan dasar Tentang kepemahaman Materi-materi keislaman Keimanan Ketakwaan Akhlak Dan juga yang paling penting adalah materi tentang Forsa itu sendiri Dan Roma, Irama Serta Soneta Jadi harus wajib diketahui oleh Seluruh anggota Forsa Sebagai basic Untuk bisa ikut dalam Koorganisasi Forsa Insya Allah nanti Secara guidance Kemudian Segala sesuatunya Materinya Kita sedang siapkan Dan mari Saya mengajak kepada seluruh Anggota Forsa semua Yang berada di seluruh Nusantara dan luar negeri Untuk sama-sama kita bangun Forsa ini Menjadi organisasi yang memiliki Rasa keimanan yang tinggi Kemudian keislaman Akhlak Takwa Serta yang paling penting adalah Loyalitas kepada Roma, Irama